makanya tetap setia dengan pakaian yang menunduhnya tidak waras justru yang pake seksi dibilangnya waras ayo yang laki-laki yang pergi mana pake jelana pendek dibilangnya waras kita yang pake rapi dibilangnya tidak waras justru abis imban dan bambang-bambang dibilang waras ada yang tidak mabok dibilang tidak waras ada yang tidak merokok dibilang tidak waras karena tentunya saya mau beritahu saya ketemu kawan saya, kawan saya cerita begini Pak Ton, saya punya kawan terjebak itu hamba Tuhan loh terjebaknya apa? dia berkati perempuan sama perempuan menikah itu terjadi pada waktu berkunjung ke Israel ada lima pasang lompel lain yang empatnya pasangannya benar laki-perempuan, 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 laki-perempuan yang pasangannya yang kelima betina, ples betina tidak bisa membedahkan mana laki-laki, mana perempuan coba bayangkan dunia ini sudah ada dibilang itu waras eh itu setan kawan saya kan dipitnah sesuatu yang tidak benar jadi sampai lah ke saya lalu saya telepon dia bro, kalau kamu melakukan kebenaran yang dipitnahkan sama kamu tidak benar apalagi yang memitnah itu yang menyebut dirinya hamba Tuhan jangan kamu bertahan di kumpulan itu saya bilang sama dia dia punya usulnya supaya Yesus disalibkan siapa hey imam-imam kepala dan alih-alih Torah siapa itu imam-imam kepala kalau sekarang kita bilang apa seperti ketua-ketua sinode itu imam kepala imam besar kemudian imam-imam kalau sekarang kita bilang apa gembala-gembala atau pendeta-pendeta mereka mencari cara bagaimana menyalibkan Yesus saya buka pikiran dia oleh roh kudusnya kemudian saya bilang hey kawan dengar ya mbak nyebabkan berita dusta sampai hari ini sehingga orang Yahudi percaya bahwa Yesus itu belum bagi tapi mayat yang dicuri siapa itu dari imam-imam kepala dan alih-alih Torah yang menyebarkan berita dusta dan sampai hari ini orang-orang Yahudi percaya saya mau beritahu banyak pendeta jadi pendusta dari mana kita tahu dia pendusta kotbahnya tidak sesuai firman dia tidak pendusta kalau kotbah dia sudah tidak sama dengan Paulus dia pendusta kalau baptisan mereka sudah tidak sama dan dikerjakan oleh Paulus mereka pendusta pendusta ya kan lalu mereka menjanjikan surga dia sejenggak ke surga menjanjikan surga sama orang lain ya kan Paulus bilang ke surga dia ke sana karena dia bilang dia telah mencapai tujuan akhir dan kepadaku telah tersedia makota kebenaran makota kehidupan bukan saja bagi dia tapi bagi saya dan saudara yang percaya itu sebabnya mental pemenang tidak terganggu dengan omongan-omongan yang tidak penting mengerti maksud saya kalau saudara dihina saudara direndakan saudara direndakan apalagi itu di dalam kalangan kita ada yang masih seperti saudara anggaplah dia masih belum mengerti apa-apa anggaplah dia masih perlu dibimbing lagi anggaplah dia masih apa anak-anak seperti siapa sini anggaplah dia masih anak-anak sebentar-sebentar kengeng sebentar-sebentar ma sebentar-sebentar pak itu namanya masih anak-anak udahlah abaikan oh sudah